Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 14 14. Mandi Bersama Orang yang berada di atas kuda itu bergerak dengan tubuh menempel di punggung kuda. Punggung kuda nampak berkilauan tajam ketika tertimpa cahaya matahari. Kini kuda itu sudah menerjang ke ujung jembatan. Ketika hampir mendekat, orang baru dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berada di punggung kuda itu sedang memainkan sebuah kapak raksasa. Ketika kapak itu tertimpa cahaya matahari, segera terhiaslah sekuntum bunga perak yang berpusing, desingan angin yang menderus rasa melumat gelendang telinga pendengarnya. Derap kuda yang ramai dengan cepat mendengung di atas jembatan. Kapak raksasa itu secepat kilat dibacokan ke tubuh lenghiat. Si darah dingin tetap berdiri di tengah jembatan, punggungnya menghadap si pendatang, ia sama sekali tak berkutik. Tiba-tiba sangkar burung ikut melayang di udara, menyusul kemudian terlintas sekilas cahaya terang. Saat itulah lenghiat melolos pedangnya, selapis cahaya putih memancar keluar dari balik tangannya. Sangkar burung itu segera rontok ke tanah. Kuda yang berlari kencang sudah melampaui tengah jembatan, bahkan sudah melompati pagar tepi jembatan itu. Belah aam, akhirnya kuda itu mendarat sepuluh langkah dari jembatan, jatuh terjerembap ke tanah. Dengan cepat darah segar berhamburan membasahi seluruh lantai berpasir. Jeritan kaget pun bergema di sekeliling tempat itu, banyak orang berlarian menjauh sambil menutupi wajahnya. Sangkar burung yang terbanting di atas jembatan ikut hancur berantakan, burung pun beterbangan di angkasa sementara seng pemiliknya masih berdiri kaku di tempat. Kini sangkar burung sudah lenyap, orang yang berada di belakang sangkar sebetulnya mengenakan topi lebar dari bambu, tapi sekarang topi bambu itu pun terbelah dua, maka tampaklah rambutnya yang beruban. Dengan suara yang dingin bagai es, orang berambut putih itu berkata, tak kusangka kepandayanmu maju sangat pesat, lagi-lagi aku salah menilai dirimu. Selesai berkata dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Di bawah cahaya matahari terlihat beberapa butir darah membasahi rambutnya yang putih. Tong Keng, Kong Hang Liang dan Ting Tong Im mengikuti jalannya pertarungan ini setegang anak panah yang sudah dipentangkan di atas busur, lama kemudian baru terdengar Tong Keng berseru, dia telah salah menilai soal apa. Dengan termanggung lenghian mengawasi bayangan punggung Nijian Chiu yang makin menjauh, kemudian baru sahutnya, dia telah salah menilai, Tiga tahun berselang pedangku hanya bisa menyerang tanpa mampu bertahan, aku hanya bisa membunuh tanpa kenal ampun, tak disangka tiga tahun kemudian pedangku mampu membendung serangan buli-bulinya, bahkan segera dapat melancarkan serangan balasan yang berhasil mengenai tubuh Seng penyergap. Setelah berhenti sejenak, sambil mengawasi tubuh Gieng Siang terkapar di tengah genangan darah, lanjutnya, oleh karena itu Nijian Chiu membunuh Gieng Si. Berarti kaulah pemenangnya teriak Tong Keng kegirangan. Tidak, sampai sekarang baru ia menggunakan sebuah buli-bulinya, masih ada dua yang belum digunakan, padahal kedua buli-buli yang tersisa itulah senjata pamungkasnya. Setelah menyaksikan pertarungan yang barusan berlangsung, Kong Hang Liang segera merasa bahwa pertarungan yang dilakukannya dulu bagaikan permainan anak-anak saja, dengan wajah sedih tanyanya, lalu kenapa dia tidak menggunakan senjata pamungkasnya untuk menghadapimu. Ia sedang menanti kesempatan lain yang jauh lebih bagus, ucap Leng Hiat sambil mengawasi bayangan punggung Nijian Chiu yang semakin menjauh, ketika serangannya gagal mencapai sasaran, tenaga dalamnya jadi melemah dan isi perutnya turut terluka, itulah sebabnya dia harus menanti kesempatan lain yang jauh lebih menguntungkan. Kalau dia tidak turun tangan, kenapa kau pun hanya berdiam diri? Tanya Ting Tong Ih cepat. Leng Hiat tertawa getir. Sebab aku sendiri pun tidak memiliki keyakinan untuk menang, lagi pula aku memang tidak berniat untuk membunuhnya. Kemudian setelah berhenti sejenak untuk menarik nafas, lanjutnya, aku hanya berharap dia tidak membunuh kalian. Sementara itu dari arah jalan raya terdengar suara bentakan nyaring. Mendengar itu segera Leng Hiat berseru, cepat kita tinggalkan tempat ini ketimbang terseret dalam kesulitan. Keempat orang itu segera melompat naik ke punggung kuda masing-masing dan mencemplak kudanya untuk berlalu dari situ. Kini di atas jembatan hanya tersisa sebuah sangkar burung yang telah hancur serta sebuah topi bambu yang telah terbelah dua. Tak lama kemudian petugas opas dan petugas keamanan sudah berkerumun di seputar jembatan itu. Selang beberapa saat kemudian kerumunan opas itu baru menyingkir ke samping dan membuka sebuah jalan lewat. Tiga buah tandu dipimpin seekor kuda perlahan-lahan berjalan mendekati jembatan itu. Orang yang berada di atas kuda tak lain adalah Lubun Chong. Ia melompat turun dari kudanya dan membukakan tirai yang menutupi tandu, tiga orang manusia, seorang lelaki tua, seorang lelaki setengah umur dan seorang pemuda perlahan-lahan berjalan keluar dari balik tandu. Sikap Lubun Chong sangat menaruh hormat. Sisir kegemarannya masih berada dalam genggamannya, siap menyisir kumisnya yang lebat. Lelaki tua itu berjalan ke atas jembatan, memungut sangkar burung yang rusak itu kemudian mengamatinya beberapa saat. Lelaki setengah umur itu pun memungut topi bambu yang terbelah dua dan menelitinya dengan seksama. Kemudian kakek itu mendongakan kepalanya, saling bertukar pandang dengan lelaki setengah umur itu. Apakah dia tanya kakek itu kemudian? Ya, benar, memang dia jawab lelaki setengah umur itu. Sementara kedua orang itu sibuk meneliti, pemuda berbaju putih itu hanya berdiri santai di tepi sungai sambil menggendong tangan, dia seakan tidak menggubris urusan di atas jembatan, pikirannya seolah lebih terpusat untuk menikmati lambayan ranting pohon liu yang tertiup angin dan burung walet yang terbang rendah di atas kepalanya. Tampaknya para opas kota kecil itu tak ada yang tahu siapa gerangan ketiga orang itu, mereka hanya berbisik-bisik membicarakan persoalan itu. Siapakah ketiga orang itu dari mana aku tahu? Tampaknya asal-usul mereka luar biasa dari mana kau bisa berkata begitu? Kalau orang macam Lutaijin saja mau membukakan tirai tandu mereka bahkan menjadi petunjuk jalan, masakah pangkat ketiga orang itu jauh lebih rendah dari posisinya? Benar juga perkataanmu. Tapi terlepas siapapun mereka itu, sepak terjang orang-orang itu sungguh menyebalkan. STTT, jangan sembelarangan bicara, konon ketiga buah tandu itu digotong keluar dari gedung kediaman Lutaijin, kalau kita sampai melakukan kesalahan terhadap mereka bertiga, bisa jadi nyawa kita bakal segera lenyap dari muka bumi. HMM, tapi aku tetap menganggap mereka menyebalkan, coba lihat gaya pemuda itu, betul-betul memuakan. Orang yang mengucapkan perkataan itu adalah seorang anggota keamanan setempat, biasanya dia selalu dihormati orang, tapi sekarang, bukan saja ada orang lain yang menginjak-injak daerah kekuasaannya, bahkan tidak pandang sebelah metuk kepadanya, tak heran dia pun mengerutu panjang lebar. Sekalipun dia bicara secara berbisik-bisik, siapa tahu perkataan itu tampaknya terdengar oleh pemuda itu, mendadak si anak muda berpaling dan melemparkan sekulung senyuman ke arahnya. Petugas keamanan itu tertegun dan tak berani bicara lebih jauh. Hari itu juga, ketika petugas keamanan itu sedang mandi di rumah, mendadak terdengar ia menjeret kesakitan dan tahu. Tahu orang menjumpai dia sudah tewas di dalam bak mandinya dengan lidah sudah tercabut keluar. Setelah menyeberangi potlosi dan berjalan menelusuri sungai, waktupun sudah mendekati senja, awan gelap mulai muncul di ujung langit, kuda pun sudah lelah, manusia juga mulai penat. Di tepi sungai banyak berdiri warung penjual teh yang dibangun ala kadarnya, tiba-tiba Ting Tong Ih bertanya, kalian berminat mandi air panas? Semua orang melengat. Mandi air panas tanya Tong Keng kemudian. Betul, di seputar sini pasti ada sumber air panas, aku bisa mengendus baunya, jawab Ting Tong Ih sambil tertawa, tapi sesaat kemudian dengan wajah termangu lanjutnya, dulu aku sering berkelana bersama kuanto aku, tempat manapun pernah kami kunjungi, tempat macam apapun pernah ku sambangi. Bagus si bagus kata Leng Hia tiba-tiba, hanya saja. Seandainya mereka semua adalah kaum lelaki, urusan menjadi lebih gampang diselesaikan karena mandi bersama antar lelaki bukan sesuatu yang aneh, tapi di antara mereka ada yang perempuan, jelas hal ini membuat masalah menjadi tidak segampang itu. Ting Tong Ih segera tertawa, tukasnya, kita sebagai orang dewasa yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia persilatan, kenapa kerep pandang kalian masih macam anak-anak? Seria Ia berkata ia segera menuding ke arah depan, betul saja di sisi sungai terdapat beberapa buah kubangan kecil, dari kubangan itulah terlihat uap panas mengepul. Itulah sumber air panasnya, kembali Ting Tong Ih berseru, kalau ingin mandi, ayolah mandi, kita langsung saja mencebur ke situ. Sambil berkata ia membuka buntalan kecilnya, mengeluarkan sebatang hiu, lalu menancapkan di atas tanah. Sementara semua orang masih termangu, terdengar Ting Tong Ih dengan suara lirih sedang berdoa, To'ako, aku tahu kau tak berakal melupakan aku, aku pun tak pernah akan melupakan dirimu walau sampai mati. Semasa hidupmu dulu kau banyak bermain perempuan di luaran, aku sendiri pun tak pernah menjaga kehormatanku, kini kau sudah mati sementara aku masih hidup. Sebelum berhasil membalaskan dendam sakit hatimu, aku pasti akan menjaga hidupku secara baik-baik, kau tak usah menguatirkan keselamatanku. Berdoa sampai di sini dia pun menjura tiga kali, kemudian dengan santainya dia melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan dan berjalan menuju ke sumber air panas. Ketika melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan, Ting Tong Ih melakukannya tanpa canggung dan malu, seakan-akan melepaskan pakaian sama urusannya seperti melepas ikat kepala saja. Dengan tangan kanan ia melepaskan kancing baju kirinya, baru saja ia melepaskan cing, ikat pinggang pun segera terlepas dan pakaian pun terbuka, bahunya yang putih mulus, payudaranya yang kenyal dan berdiri menantang seketika muncul dari balik pakaiannya yang terlepas, dalam waktu singkat gadis itu benar-benar dalam keadaan bugil. Tatkala gadis itu mulai melepas pakaiannya, Leng Hiat segera merasakan kepalanya mendengung keras, segera dia melengos ke arah lain dan tak berani memperhatikan lagi. Tatkala pakaian gadis itu mulai terlepas dan sepasang payudaranya yang kenyal besar mulai melompat keluar, konghang liang ikut melengos ke arah lain. Tinggal tongkeng seorang yang masih menikmati tubuh bugil gadis itu dengan metu, terbelalak lebar. Apa? Dia berani berbugil ria di hadapan kaum lelaki demikian ia berpikir. Tapi pikiran lain segera melintas, Aku tak boleh berpikir yang bukan-bukan dan lagi aku tak boleh melototi terus tubuh bugilnya, kalau nciting saja tak takut dilihat orang, kenapa aku mesti takut mandi bersama? Tapi sesaat kemudian pikiran lain melintas, cuma, setiap kali melihat tubuhnya yang bugil, melihat payudaranya yang menantang, aku, aku merasa mulai terangsang, Ah ah ah, sungguh memalukan, aku tak boleh berpikiran sesat macam begini, tapi apakah salah kalau aku sebagai lelaki sehat terangsang setelah melihat gadis bugil? Apalagi aku melihatnya secara terbuka, kalau aku mengintip dia lagi mandi, itu baru salah, kenapa aku mesti berlagak seolah tidak melihatnya? Dalam waktu singkat berbagai ingatan melintas dalam benaknya, sementara sepasang matanya masih terbelalak lebar, mengawasi tubuh bugil ting-tong ih tanpa berkedip. Tubuh gadis itu memang putih, mulus dan sangat indah, dibalik warna putih terselip warna kemerah-merahan, tak lama kemudian ia sudah berendam di dalam kolam air panas, berendam hingga ke batas dadanya. Setelah mengikat rambutnya dengan seutas pita, gadis itu mulai memejamkan mati sambil menikmati hangatnya air dalam kolam, tangannya yang putih mulus mulai menggosok seluruh bagian tubuhnya, mulai menggosok lengannya, payudaranya, perutnya. Mendadak ting-tong ih membuka matanya kembali, sambil tertawa ujarnya, aku adalah perempuan persilatan yang tak pernah merisaukan persoalan semacam ini, aku tak suka terikat dengan tradisi dan segala peraturan busuk, kalian. Boleh saja menuduhku tak tahu malu, memakiku perempuan murahan, tapi terus terang saja, siapa manusia di dunia ini yang tidak telanjang ketika sedang mandi? Buat apa masalah sepele macam begini dijadikan masalah serius yang seolah-olah sangat memalukan? Sambil berbicara gadis itu mulai mandi dengan santainya, bahkan dengan wajah riang mulai membersihkan seluruh bagian tubuhnya yang kotor. Di antara sekian orang, ilmu silat lenghiat terhitung paling hebat, tapi sekarang ia merasa jantungnya berdepak sangat cepat seolah-olah ada anak yang sedang menjotos dadanya, mungkin hal ini lantaran tenaga dalamnya yang kuat sedang bergolak di dalam tubuhnya, tapi gejolak perasaan yang dialaminya saat ini membuat pendekar sakti ini menjadi sangat gelalisah dan tak tenang pikirannya. Mendadak ia melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan, kemudian bagaikan kembali ke zaman purba pemuda itu melangkah ke arah kolam air panas dan menceburkan diri ke dalam air. Dalam waktu singkat air panas menggenangi seluruh tubuhnya, hawa hangat yang menyelimuti badan membuat ia merasa segar dan sangat nyaman. Sambil tertawa ting-tong ih menengok ke arah lenghiat, serunya tiba-tiba, kau jangan memaksakan diri mengendalikan perasaan, kera menahan diri semacam ini merupakan pantangan bagi seorang lelaki, apa salahnya kalau seorang lelaki terangsang? Kenapa tidak kau biarkan badanmu bereaksi sesuai alamnya? Lenghiat sama sekali tidak menyangka kalau ada gadis yang berani menegur masalah kesensitifannya, untuk sesaat dia tertegun, entah karena air panas yang begitu hangat atau karena malu, paras mukanya kontan berubah menjadi merah padam. Kohang Liang yang mendengar perkataan itu segera menarik napas panjang dan tertawa terbahak-bahak, kepada tongkeng serunya, hahaha, aku bukan seorang lelaki sejati, aku pun tahu imamku kurang tegar, tak tahan godaan, kalau suruh aku ikut mandi bugil bersama, mungkin yang paling memalukan adalah diriku, kelihatan kejelekanku sendiri, hahaha, lebih baikkah saja yang ikut berbugil ria, maaf, aku tidak ingin mendapat malu. Aku tongkeng membelalakan matanya semakin lebar. Terdengar ting-tong ih tertawa cekikikan, waktu itu ia sedang menggesekan punggungnya di tepi bebatuan sambil menggosok kakinya yang mulus, teriaknya, hi, kenapa kalian yang menjadi anak lelaki malah begitu rawal dan malu-malu. Tongkeng berteriak keras, dengan masih berpakaian lengkap ia segera menceburkan diri ke dalam kolam air panas. Hi, macam apa itu? Mau bunuh diri dengan mencebur ke kolam teriak Kohang Liang sambil tertawa tergelak. Bukan, bukan bunuh diri, lebih mirip laron menubruk api, imbuh ting-tong ih sambil tertawa cekikikan. Dengan tubuh basah kuyuk tongkeng muncul ke permukaan air, mukanya yang bercambang kelihatan semakin hitam berkilat, rambutnya basah kuyuk, dengan termangu, dia hanya bisa mengawasi ting-tong ih tanpa mampu berbicara sepatah katapun. Sementara itu Lenghiat sudah memperoleh kembali ketenangan hatinya, tiba-tiba saja dia seperti kembali ke masa anak-anaknya dulu, memuku lahir, membuat gelah lombang dan memercikan air ke wajah rekannya, keriangan, kegembiraan dan kenakalannya muncul kembali, bahkan seluruh hawa pembunuhan yang biasanya menghiasi wajahnya, kini hilang lenyap. Sambil tertawa kembali ting-tong ih berseru, kalian orang lelaki memang banyak yang dipikirkan, kalau tidak menikmati suasana secara santai dan riang, apakah tidak menyiksa diri namanya? Kohang Liang yang berdiri di tepian segera menyahut sambil tertawa, no nothing, padahal orang lelaki bukannya tak berani melakukan, hanya masalahnya yang tidak dimiliki kaum wanita justru dimiliki kaum pria, kalian kaum wanita tak perlu malu karena tak berakal kelihatan jeleknya, beda dengan kaum lelaki, begitu dia terangsang maka ada bagian tertentu di tubuhnya yang bereaksi berlebihan, padahal benda yang sudah bereaksi susah disembunyikan, terlebih jika mesti berjalan dalam keadaan bugil, bagian yang sudah bereaksi itu akan sangat mencolok meta, memangnya kita mesti berjalan sambil memperlihatkan tombak? hahaha, betul juga perkataanmu itu, sahut ting-tong is sambil tertawa cekikikan, keadaan seperti itu memang mudah membuat orang serba salah, no nothing, kembali Kohang Liang berkata sambil tertawa getir, jika aku menjadi kau, berwajah cantik, bertubuh indah, aku tak akan berani mandi telanjang di depan kaum pria, memangnya ada larangan berbuat begitu seru ting-tong is sambil tertawa, memangnya aku mesti menyembunyikan terus badanku di balik pakaian? apakah tubuhku baru boleh dilihat petugas yang memandikan mayat ketika aku sudah berubah menjadi nenek peyot dan menghembuskan napas terakhir? untuk sesaat Kohang Liang menjadi bungkam dan tak mampu berkata lagi, terdengar ting-tong ih berkata lebih jauh, padahal bisa mandi telanjang di tengah hutan seperti ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, ketika kita membuang semua atribut budaya yang membebani pikiran serta kelakuan kita, ketika kita bertelanjang ria, kembali ke alam semesta, oh ha, betapa ringannya pikiran kita, betapa bebasnya kita berbuat, sungguh sebuah kenikmatan yang tak terlukiskan, Kohang Liang tertawa getir, yang aku khawatirkan justru, belum selesai ia bicara mendadak terlihat burung gagak beterbangan ke angkasa, menyusul kemudian terlihat seseorang sedang berjongkok di atas tebing batu cadas, kalau dilihat dari gaya bayangan hitam itu, seakan setiap saat dia akan menubruk ke bawah sambil melancarkan seragapan mematikan, Kohang Liang seketika menghentikan perkataannya, Leng Hiat sendiri pun segera merasa kalau ada seseorang sedang bersembunyi di atas batu cadas, tapi kini dia berada dalam keadaan bugil, tubuhnya sedang berendam di dalam kolam, sementara musuh justru berada persis di atas kepalanya, mendadak bayangan hitam itu memekik nyaring, cahaya tajam berkelebat, tahu-tahu orang itu diiringi desingan angin tajam telah menerjang ke arah Kohang Liang, biur, percikan air menyebar keempat penjuru, tahu-tahu Leng Hiat sudah melompat keluar dari dalam kolam, kemudian di antara kilauan cahaya air, sebuah tusukan maut telah dialancarkan mengarah lambung bayangan hitam itu, kelihatannya orang itu sangat terkejut, dia tak menyangka Leng Hiat mencebur ke dalam kolam sambil menggembol pedang, tergopoh-gopoh dia membuka penutup buli-buli keduanya yang tergantung di pinggang, dalam waktu singkat muncullah semburan kabur tebal yang segera menyelimuti wajah Leng Hiat, dengan sekali berjumpalitan Leng Hiat sudah menyambar tongkeng di tangan kiri dan ting-tong ih di tangan kanan untuk melompat keluar dari kolam, kepada Kohang Liang yang masih berdiri melongo di tepi kolam segera teriaknya, cepat tutup pernapasanmu. Menanti lapisan kabur telah buyar, Leng Hiat dan ting-tong ih juga selesai mengenakan pakaian, bersama Kohang Liang dan tongkeng yang sudah melompat naik ke punggung kuda masing-masing, mereka segera bergerak meninggalkan tempat itu. Pedang masih terhunus di tangan Leng Hiat, pada ujung pedang terlihat beberapa tetes noda darah yang masih menempel, ketika pemuda itu mengebaskan senjatanya, butiran darah pun menetes ke dalam air kolam. Di tengah hembusan angin malam yang dingin, tongkeng menggigil keras hingga gigi pun saling beradu, tanyanya setengah berbisik, mana dia? Sudah pergi, sahut Leng Hiat dengan suara berat. Ting-tong ih tak sempat mengikuti jalannya pertarungan secara jelas, sebab pertempuran itu berlangsung cepat dan singkat, selain itu orang berdiri membelakangi dirinya. Apakah Nijan Chiu tanyanya kemudian? Betul, sekarang menjelang senja, rambutnya sedang berubah dari putih menjadi abu-abu. Kau berhasil melukainya Leng Hiat manggut-manggut. Dia tidak menyangka di saat aku sedang berbogil ria, di saat tubuhku sedang berendam di dalam air, pedang tak pernah berpisah dari sisi tubuhku. Ya, siapa yang mengira ketika sedang mandi pun kau mengembol pedang, sambung ting-tong ih sambil mengerling ke arahnya dan tertawa. A-a-a-i, bintang pembawa bencana Gumam Kohangli yang sambil menghela nafas, untung saja dia sudah pergi. Tidak, dia akan menunggu kita di depan sana, tukas Leng Hiat. Kemudian setelah mengawasi rembulan yang mulai muncul di angkasa, lanjutnya, aku telah berhasil menghancurkan dua buah buli-bulinya, bila turun tangan kembali, akulah yang akan menjadi target utamanya. Tongkeng memandang sekejap ke arah Leng Hiat, lalu menengok ting-tong ih dan akhirnya memandang rembulan, ketika angin malam berhembus lewat, tak tahan dia pun bersin, suara keras yang mengejutkan kudanya hingga meringkik panjang. selamat menikmati.